Intro Halo, kita bertemu kembali dalam materi perkulian teori komunikasi Saya Mario Antonius Birowo dari Universitas Atmajaya, Yogyakarta Kali ini kita akan bicara tentang pendekatan teoretik dalam bidang komunikasi Pertama adalah kita akan membicarakan dalam pertemuan kali ini presentasi atau materi yang bisa Anda pikirkan nanti Setelah itu kita akan melakukan diskusi berdasarkan panduan-panduan tugas terstruktur di situs kuliah Dan di sana Anda bisa melakukan diskusi bersama teman-teman kelompok Dan ada rincian bagaimana tugas itu dikumpulkan Baik, pertama-tama saya akan sampaikan bahwa selanjutnya kita lihat Pada era sekarang ini perkembangan teknologi komunikasi luar biasa sekali Dan kita bisa melihat bahwa semakin lama komunikasi itu menjadi sesuatu bidang ilmu yang penting Perkembangan belakangan ini membuat hubungan manusia dengan bidang komunikasi semakin dekat Hampir di setiap tindakan aktivitas manusia tidak terlepas dengan aktivitas komunikasi Baik menggunakan teknologi maupun yang bersifat langsung Jadi boleh dikatakan dalam pertemuan kali ini kita mendapatkan penegasan bahwa komunikasi Menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia Oke, selanjutnya Kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kaitannya dengan teori komunikasi dan perkembangan kita sekarang Penting bagi kita yang pelajari ilmu komunikasi Bahwa kita paham bahwa teori itu tidaklah menjadi sesuatu yang berbeda dengan kenyataan sesungguhnya Kenapa? Teori adalah abstraksi tentang hubungan antar konsep ketika digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena Misalnya fenomena yang berkaitan dengan hubungan antar manusia Dan hubungan antar manusia itu bisa kemudian semakin kompleks ketika kita menempatkannya dengan konteksnya Misalnya budaya dan kemudian misalnya penggunaan media Dan kemudian juga ada yang bersifat sekarang kita seringkali lakukan penggunaan media sosial Teori merupakan abstraksi dari apa yang dilakukan oleh para peneliti terhadap sesuatu yang terjadi Jadi ini merupakan hasil dari riset yang boleh dikatakan sistematis dan dilakukan dengan cermat Oleh karena itu jika ada pendapat yang secara awam dikatakan bahwa Ah teori yang mengesankan bahwa teori itu gak ada hubungannya dengan kenyataan Atau dianggap bahwa teori itu hanya omongan yang berbeda dengan kenyataan Kita tidak boleh kemudian mengikuti pandangan semacam itu Karena kita paham teori hanya bisa lahir karena ada fenomena yang ingin dijelaskan oleh teori tersebut Kemudian kita bisa lihat bahwa ketika kita memahami teori Kita nanti akan semakin jauh melihat bagaimana kemudian sebuah teori berhubungan dengan fenomena-fenomena tertentu Oleh karena itu saya menyarankan kepada Anda ketika pelajari teori Anda tidak hanya membaca teksnya tetapi juga Anda membaca konteksnya Anda mencoba mencari apa sih bentuk-bentuk nyata dari teori-teori itu Artinya bentuk nyata adalah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari Karena itu nanti pada saat Anda melakukan pembahasan Saat Anda melakukan presentasi Anda harus ikut menjelaskan juga bahwa contohnya adalah Itu adalah bentuk dari pemahaman Anda tentang sebuah teori Oke, teori yang berkembang di ilmu komunikasi seperti yang akan Anda dalami dalam mata kuliah ini Itu bukan terjadi dengan tiba-tiba Melainkan sebuah proses yang terus-menerus Sejak komunikasi menjadi ilmu sekitar tahun 40-an ke atas Dan sebagai suatu kajian kemungkinan sejak zaman peradaban manusia Di Yunani kuno dan sebagainya Oke, kita loncat ke bagaimana teori itu kemudian dikembangkan Ada beberapa pendekatan pengembangan teori Oke, kita bisa lihat lanjutannya Pendekatan itu adalah Pertama adalah pendekatan positifistik atau empirikal Kedua adalah pendekatan interpretif Dan ketiga adalah pendekatan kritis Apa sih pendekatan-pendekatan tersebut? Saya akan coba jelaskan pada bagian berikut ini Positivistik atau empirikal Ini adalah suatu pendekatan yang Jujurnya, secara jujur kita pahami sebagai pendekatan yang sebenarnya dikembangkan sangat kuat Oleh teman-teman atau ahli yang ada di bidang ilmu pengetahuan alam Atau natural sciences Nah, di sana mereka mengembangkan suatu pendekatan bahwa Untuk mengamati suatu objek harus ada jarak Harus ada suatu situasi di mana si peneliti tidak mencampuri Apa yang terjadi pada objek tersebut Lalu, ilmu-ilmu sosial meminjamnya Termasuk ilmu komunikasi Mencoba untuk menerapkannya dalam memahami Bagaimana manusia bertindak Khususnya dalam kaitan dengan aktivitas komunikasi Pendekatan ini biasanya dilakukan dengan metode penelitian survei misalnya Dan bersifat kuantitatif Hasil dari penelitian ini dianggap sebagai kebenaran yang bersifat objektif secara umum Artinya, generally atau secara umum ini bisa digunakan untuk menjelaskan berbagai peristiwa di berbagai tempat Lalu, yang dimaksud dengan kebenaran yang bersifat objektif itu Itu juga berkaitan dengan bagaimana orang-orang sebagai ahli Mengkonstruksikan suatu hukum atau teori yang bisa mengarahkan manusia berinteraksi Nah, seringkali dianggap bahwa penelitian semacam ini menjadi penelitian yang bersifat predictable Mampu menjelaskan apa yang akan terjadi kemudian Oke, selanjutnya berkaitan dengan pendekatan kedua Yaitu interpretatif Pendekatan interpretatif itu berbeda dengan pendekatan positivistik Di interpretatif dipercaya bahwa kebenaran itu merupakan hasil kreasi bersama antar para subjek Para individu yang menjadi partisipan di dalam kegiatan riset itu atau dalam penelitian Di dalam penelitian yang bersifat interpretatif ini, subjek itu memiliki peran besar Dan researcher atau peneliti menjadi bagian dari partisipan itu Karena bersifat mengandalkan pada subjek Maka dipercaya bahwa dalam riset ini penting untuk menghargai nilai-nilai yang dimiliki oleh para partisipan Misalnya konteks budaya, konteks sosial, dan sebagainya Yang ketiga adalah pendekatan kritis Nah, pendekatan kritis ini Ini boleh dikatakan sebuah upaya untuk memahami komunikasi Berkaitan dengan bagaimana komunikasi digunakan dalam relasinya dengan kekuasaan atau power Nah, para peneliti yang berkaitan dengan pendekatan kritis ini Percaya bahwa mereka yang memiliki kuasa itu memiliki privilege atau keistimewaan Untuk meng-create atau membentuk sebuah pengetahuan Jadi pengetahuan yang dilahirkan selalu berhubungan dengan mereka yang memiliki kuasa Siapa yang menuliskannya? Yang menuliskannya adalah mereka yang memiliki kuasa Yang memiliki akses terhadap penulisan itu Di dalam konteks ini Maka para peneliti yang dalam pendekatan kritis Percaya bahwa penelitian akan bermanfaat untuk perubahan sosial Karena mereka memandang bahwa power, mereka yang berkuasa Itu menjalankan aktivitasnya dalam rangka menjaga status quo Kemapanan Dan ini harus dibongkar Secara kritis dilihat oleh para peneliti Mengapa bisa terjadi Misalnya kelompok mayoritas petani tidak pernah terdengar aspirasinya Lalu mereka menguliti tentang bagaimana kerja media masa misalnya Bagaimana televisi meliput suatu peristiwa Bagaimana radio kemudian menyiarkan sebuah kasus dan seterusnya Ya Karena itu dalam penelitian kritis ini Mereka merasa bahwa Harus ada penugasan bagi para peneliti Mereka memiliki tugas sebagai orang yang dapat membantu Mereka yang tidak bersuara atau kelompok yang terpinggirkan Ya Jadi sebacam penyalur Seringkali menjadi research action Begitu ya Dan kita bisa lihat bahwa Perubahan terhadap status quo ini Dibangun pelan-pelan berdasarkan kajian-kajian kritis Ya Oke selanjutnya Pengembangan teori ini tidak bisa terlepas dari sejarah juga Ya Tetapi dalam kaitan hari ini saya tidak akan menjelaskan secara rinci Saya hanya ingin mengatakan bahwa Perkembangan teoretik ini bisa dipahami dengan konteks zaman juga Ya Kalau anda misalnya membaca teori dan kemudian model-model komunikasi yang dibangun Kita bisa melihat bagaimana sebuah model yang sederhana Lalu dikritik Ya berdasarkan hasil riset Lalu dirubah modelnya Dimodifikasi Dan kemudian juga mendapat kritik Dikembangkan lagi dan seterusnya Ya Seperti misalnya Pada saat Awal Komunikasi menjadi sebuah disiplin tersendiri sebagai ilmu Dikembangkan tentang konsep-konsep komunikasi berkaitan dengan propaganda Ya Dan Itu sifatnya linear Ya Dan kita lihat bahwa Pengembangan teori Sangat dominan dikuasai oleh Amerika Serikat Karena mereka mau menjadi pelopor Tentang semangat yang disebut sebagai pragmatisme dalam bidang komunikasi Ya Tidak mengherankan jika konsekuensinya Dalam penyebaran ilmu komunikasi ini Amerika Serikat bahkan sampai sekarang Tetap dominan Ya sebagai tempat untuk pengembangan ilmu komunikasi Oke selanjutnya Ya Kita bisa melihat setelah Perang Dunia Kedua Ada perubahan cara pandang Di mana banyak para sarjana-sarjana komunikasi Muncul Karena mereka melihat bahwa Komunikasi tidaklah bersifat searah misalnya Mereka mulai melihat pentingnya memperhatikan audiens Kalayak dan Kemudian pihak yang disebut sebagai sasaran Karena itu mereka percaya bahwa Komunikasi tidak hanya bersifat linier Lalu kembangkanlah suatu model bahwa komunikasi Bisa juga bersifat serkuler Di mana setiap orang yang terlibat menjadi partisipan Yang punya level yang sama posisinya Ya Sering mereka akan menjadi pengirim Sering mereka akan menjadi penerima Dan itu bersifat Bergantian secara cepat Hanya dengan model baru bisa dilihat masing-masing Perannya Tetapi dalam kenyataan Setiap partisipan akan bergantian secara cepat posisinya Apalagi kita kemudian bisa membahas tentang hal ini Bahwa pesan tidak hanya bersifat verbal dan non-verbal Dan ini akan kelihatan sekali Komunikasi adalah bagian dari proses dialog Bergantian Semua pihak memiliki peran untuk Membangun Kesamaan Paham Mucua understanding Begitu istilahnya Dan Komunikasi sejak awal memang tidak dibangun sebagai disiplin ilmu yang terisolasi Dia interdisiplin Ada disiplin ilmu lain yang ikut digunakan Atau berpartisipasi dalam mengembangkan ilmu komunikasi Di politik, sosiologi, filosofat, psikologi, dokteran, biologi Bahkan yang teknik Lalu juga sekarang pasti berkaitan dengan informatika dan sebagainya Ekonomi bahkan juga sangat dekat Disiplin ilmu lain melihat komunikasi sebagai sesuatu yang mungkin bersifat sekunder Komunikasi sebagai proses sekunder Tapi kalau ilmu lain komunikasi harus melihat komunikasi sebagai proses dari kehidupan manusia Tidak ada peradaban tanpa komunikasi Oke, lanjutnya kita bisa melihat Bahwa Perkembangan ilmu komunikasi ini Kita bisa lihat secara lanjut Bahwa tadi kita bisa lihat ada pendekatan-pendekatan Amerika Sikat umumnya dikenal sebagai pendekatan Yang mengarah pada kuantitatif, empiris Umumnya Sedangkan yang Eropa lebih ke kritis Sedangkan yang sekarang belakang-belakang ini juga Peran serta mereka yang datang dari negara-negara di luar Eropa dan Amerika Misalnya Asia dan Afrika mulai muncul Misalnya berkaitan dengan Cultural studies Tradisi muncul sebagai kekuatan yang tidak bisa diabaikan dalam memahami komunikasi Harmoni, kolektivisme Adalah sesuatu yang sangat khas di luar Eropa dan Amerika Serikat Masalah spiritual Masalah emosional Mulai dibicarakan juga Sebagai bagian dari penjelasan terhadap fenomena komunikasi Oke Selanjutnya kita bisa berpindah pada bagian penjelasan Bahwa Karena tadi saya sudah sampaikan Ilmu komunikasi berkembang terus-menerus Tidak hanya pada satu kali peristiwa Tapi berkali-kali Seatu caranya gimana sih itu berkembang Yaitu antara lain melalui proses Dialog lah saya gunakan kata dialog Karena misalnya tadi Seorang researcher atau peneliti menghasilkan hasil penelitian dan mempublikasikannya Baik lewat seminar Maupun kemudian artikel Di jurnal maupun buku Lalu yang lain menanggapinya Membuat riset dan kemudian menjadikan Apa yang sudah dipublikasikan sebelumnya Mendapat jawaban atau diperbaiki Dan terus-menerus Dan salah satu contoh adalah Misalnya dengan melihat Google Scholar misalnya Kita bisa melihat bagaimana misalnya seorang researcher atau peneliti Ikut berkontribusi Di sana dia akan bisa di Akses publikasinya Atau bisa ketahui publikasinya apa Lalu orang berminat untuk melihatnya Dan mengaksesnya Baik kontak langsung Ataupun Kemudian melihat dari media yang membuat publikasinya Atau bertemu di seminar Kemudian membangun jaringan Kerjasama Dan membuat kerjasama yang berkaitan dengan riset Hasilnya dipublikasi bersama-sama Oke untuk hari ini Presentasi yang saya sampaikan ini Saya cukupkan Tetapi untuk memperdalamnya Anda perlu Melakukan Latihan Melalui diskusi yang sudah Disiapkan sebelumnya Anda bisa lihat di situs kuliah Perhatikan detailnya Rinciannya Dan Ada waktu yang harus Anda Penuhi Kapan dikumpulkan Dan pada pertemuan selanjutnya Yang kita bisa mendiskusikannya Baik Terima kasih atas perhatian Anda